Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam hari ini kita dapat Dalam Halakoh Pekanan Yang disenenggarakan oleh Tepet Tua Fa Hongkong Dan juga berjasama dengan Imah Yang Alhamdulillah Alhamdulillah ini kita akan di bimbing oleh Ustadz R.I. Setiawat yang akan mengembangkan kita misalnya dalam sebulan ke depan untuk dalam rangka kita bertolak berhubungi bersyukur terakhir para bapak-bapak yang ada di Hongkong khususnya dan juga ada mantan bapak-bapak yang dari Hongkong sebelumnya jadi ini gabungan Ustadz ada sebagian yang sudah kembali Indonesia ada juga nanti Mas Andri juga bertugas ke Abu Dhabi jadi tetap join di masih tetap join di acara ini eh 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 salam 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 semoga tetap tercuriah tunjukkan kita Nabi Syaikh Muhammad SAW para sahabatnya tapi tapi tetap mencetam yang berdua karena kamu nyatakan zaman eh baik untuk mau sebelum kita melajar ini malah kita buka dulu teman malam ini dengan bersama-sama baca surat al-fatiha semoga keberkiraan surat al-fatiha ini bisa memberikan keberkiraan buat kita semua eh bufatiha Alhamdulillah beralami narahmanirrohim ya kenapa dua yang restai dengan surat al-fatiha surat al-lazina namstah al-ehim baik eh terima kasih dan sebelum kita memulai bagian kita malam hari ini kita selalu akan membahas mengenai utama bulan rojab hari ini eh bulan ini kita sudah masuk di bulan rojab dan kita akan pemimpin kita Ustadz kita pada malam hari ini adalah Ustadz Ferry Setiawan LCMH ya kelahiran Batang Jawa Tengah pendidikan S1 nya di Lipik di Jakarta dan di sebuahnya Ustadz Ferry di IIN Pekalongan dan sekarang di aktif di sebagai Dewan Saryah Lajist Al-Umah Pekalongan dan bidang dakwah pegawai bidang dakwah Ayasan Al-Umah Pekalongan dan juga dosen win G.A.J. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Alhamdulillah ya bisa pendamping kita insya Allah karena sedang dapat tugas di Hongkong dari Domba Trapah baik mungkin jadi itu sedikit perkenalan tadi nanti mungkin Ustadz bisa menyampaikan lagi perkaraan yang lebih lebih sebelum menyampaikan demikian mungkin Ustadz silakan selanjutnya silakan untuk menyampaikan dari Pak Dha Ustadz baik terima kasih Pak Adi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Faya Rabbi Zidni Ilma Warzukni Fahma Rabbi Syrahli Sadri Wayasirli Amri Wahlu Lugdatan Millisadani Yafkahu Kawli Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma'alim Lamtana Illa Ka'antala Alimul Hakim Sadaqallahuladzim kepada segenap bapak-bapak ekspatriat yang saya muliakan yang saya banggakan dan insya Allah semuanya akan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di malam pertamanya kita bisa berjumpa kalau kata Pak Adi bisa berzoom pariah ya ya berzoom pariah bisa zoom bersama-sama dalam acara halakwah pekanan kita yang rutin ya insya Allah ini adalah pertama kalinya saya bisa mempersamai bapak-bapak semuanya mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari kajian yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini tidak lupa salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam pada keluarga sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah yang kita nantikan syafaat beliau di omil kiyamah amin ya rabbal alamin baik tema kita pada kesempatan malam hari ini karena ini sudah masuk pada bulan rojab ada pembahasan yang lebih spesifik tentang bulan rojab gitu ya dimana ada satu risalah yang di karang oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqolani disitu tentang pembahas tentang riwayat-riwayat yang datang yang berkaitan dengan bulan rojab dari hadis-hadis yang beliau berhasil kumpulkan gitu tentang keutamaan-keutamaan bulan rojab namun ada kalanya kita mau saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebagai bahan muqaddimah permulaan ini bahwa di dalam surah At-Tawbah ayat ke 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ha'udzubillahimina syaitanirrojim inna iddata syuhuri indallahi sna'ashara syahran fi kitab illah yawma khalaqassamawati wal-arada minha arba'atun hurum dhalikat dinul qayyim falatadlimu fihinna anfusakum sadakullah lazim jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam kitab Allah ya dalam ketentuan Allah di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi jadi Allah sudah merencanakan sudah bikin planning bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini Allah sudah menciptakan takdir segala sesuatunya dimana Allah berkata kepada kolam yaitu kalau dalam bahasa kita kolam itu apa ya pena pulpen tapi kita tidak tentu membayangkan kolamnya Allah ini dengan kebesaran Allah ini tentunya sesuai dengan kebesarannya jadi Allah mengatakan Allah mengatakan kepada kolam ini tulislah lalu kolam menjawab apa yang harus saya tulis maka kata Allah tulislah kadar kadar segala sesuatu maksudnya apa kadar ukuran ukuran segala sesuatu takdir takdir segala sesuatu sampai bangkitnya hari kiamat jadi bapak bapak semuanya kalau kita perhatikan takdir ini secara bahasa ini ukuran takaran yang pas buat makhluknya ibarat kita datang ke seorang taylor tukang jahit khoyat kita diukur kira-kira kita pas bagaimana kalau kita beli barang jadi kadang kan gak pas harus dipermakin dulu lah kadang kita ini tapi kalau ketukang jahit biasanya apalagi udah langganan kita tinggal diukur tas cepat itu kalau dalam manusia saja kita minta ukuran yang pas kita terima kadang-kadang manusia sama ukurannya Allah takdirnya Allah itu kadang banyak protesnya kok gini ya padahal udah ditakar betul sama Allah masa manusia yang ukur aja kita percaya takdirnya Allah masih banyak yang mengeluh itu kayak gitu jadi kata Allah tulislah segala ukuran segala sesuatu maksudnya takdir segala sesuatu sampai bangkitnya hari kiamat jadi sebelum ini Allah menciptakan alam semesta Allah pertama kali kan ada makhluknya Allah yang pertama ini Arash Arash kemudian baru ciptakan kolam baru alam semesta ini jadi takdir segala sesuatunya ini sudah tertulis oleh kolam atas perintah titah dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat itu surat atau bahaya 36 yawmah yawmah khalaq samawati wal art yaitu minha arba'atun hurum jadi bahwa satu tahun ini ada 12 bulan dimana ada diantaranya 4 bulan itu yang hurum yang harum harum ini maksudnya adalah terhormat dan mulia jadi maksudnya sesuatu hukumnya harum maksudnya kalau kita ini menjauhinya kita tidak melakukannya berarti kita akan menjadi manusia yang terhormat seperti itu al-masjidil harum masjid harum masjid-masjid yang terhormat yang tidak boleh ada hal-hal yang maksiat sesuatu ada di dalamnya jadi karena kemuliaannya jadi kata harum ini bisa diartikan harum mulia contoh nih orang Arab itu kalau bilang kalau orang Arab di pekalongan ada namanya ada di satu kelurahan namanya kelego sama poncol itu kalau ngomong istrinya itu harim harim aneh orang Arab harim aneh maksudnya harim itu sesuatu yang haram tapi buat ente tapi halal buat aneh semua kehormatan suami kekurangan suami yang tahu kartu asnya itu istri bahkan orang tua pun tidak tahu setelah kita menikah kita dewasa bahkan aurot kita ini tidak tahu kecuali pasangan kita masa kita sudah gede kita sudah sunat malu dilihat sama orang tua sama kakak jadi yang tahu seluk beluk lekak lekuk kita kekurangan kita kelebihan kita itu nanti pasangan kita makanya harim aneh maksudnya pasangan saya pasangan saya maksudnya itu kehormatan saya ada di situ kelemahan saya dia yang tahu itu harim istri maksudnya seperti itu nah bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah jadi ada empat bulan yang mulia yang diagungkan oleh orang-orang saat itu bahkan sebelum datangnya Islam di masa jahiliah ini orang-orang suka yang namanya mengagungkan bulan yang empat ini makanya kata Allah itulah aturan agama yang lurus yang kokoh yang tegak berdiri seperti itu maka jangan sekali-kali mendolimi kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan itu bulan-bulan yang mulai yang empat itu nah ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam dalam riwayat Abu Bakroh gitu ya ada seorang sahabat nabi namanya Abu Bakroh ya beda ya sama Abu Bakar kalau beda takmar butoh aja sih itu Abu Bakar gak ada takmar butoh ini Abu Bakroh ada takmar butohnya jadi Abu Bakar ini termasuk as-sabikun al-awalun al-asyrah al-mubasyari nabil jannah orang-orang yang pertama masuk Islam dan juga 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga dan juga khalifah pertama Rasulullah s.a.w. sedangkan Abu Bakroh ini masuk Islamnya ini setelah Fathumatah jadi ini julukan ya Abu Bakroh ini Bakroh ini kalau dalam bahasa Arab ini kalau bapak tahu ini ya kalau sumur zaman dahulu itu kan pakai kayak ada buletan yang buat ini loh apa narik itu nah itu beliau itu dulu masuk Islamnya ditarik sama itu dia turun dari benteng to'if yang turun siapa yang mau artinya menyerah mau masuk Islam itu beliau yang turun pertama maka sahabat memanggilnya Abu Bakroh bapaknya kerean kurang lebih seperti itu nah ini ada riwayat dari Abu Bakroh jadi sahabat Abu Bakroh ini meriwayatkan dari Nabi bahwasannya beliau bersabda inna zamana qadistadar kahi'atihi sesungguhnya zaman ini sudah berputar sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah dan sunatullah wakullun wakullun si falakin yasbahun ya kan dalam surah yasiniti segala sesuatu ini sudah dalam falaknya dalam peredarannya ini udah ini udah beredar tidak mungkin mereka ini melampaui batas jalan yang sudah ditentukan jadi benda-benda angkasa ini sudah berjalan sebagaimana mestinya kemudian sahabat Abu Bakroh ini melanjutkan ya banyak rasulullah ini bersabda zaman ini sudah berputar sesuai dengan ya artinya sunatullah sesuai dengan kehendak Allah itu yaum makhalak Allah sama wati wal pada hari Allah menciptakan langit dan bumi asanatu ifna asyara syahran jadi satu tahun ini ada 12 bulan minha arba'atun hurum diantaranya ada 4 bulan yang mulia salathun mutawaliyatun ada 3 bulan yang beriringan wawahidun mudor dan ada satu bulan yang mudor atau dalam riwayat lain dikatakan wahidu wahidun fardun satu sendirian yang tiga beriringan itu bulan mulia itu zulqadah zulhijah dan muharram bulan sebelas dua belas dan bulan satu kemudian satu yang sendirian itu adalah bulan rojab yang yang diapit dua bulan yaitu bulan jumadah akhirah dan bulan syaban jadi itu diapit bulan ketujuh ini bulan rojab ini dari wayat yang lain mengatakan bulan satu yang mudor milik kabilah mudor dimana orang-orang mudor saat itu mengagungkan sangking mengagungkannya bulan rojab ini mereka yang gak mau perang di situ intinya Allah melarang apa namanya mereka ini memelarang diri mereka untuk berperang di bulan mulia itu jadi harus gencatan senjata gak boleh berperang ya itu jadi harus fokus karena itu kan bulan haji itu zulqadah zulhijah muharam ini bulan-bulan haji dimana orang mau datang ke bayatullah untuk melakukan ibadah haji jadi perang harus dihentikan ini fokus untuk ibadah begitu pula dengan bulan rojab bulan rojab dimana ini bulan yang ada di tengah-tengah dimana ada beberapa kabilah ini yang baru pulang dari perjalanan mereka jadi tidak boleh diganggu nah seperti kabilah mudor ini saking mengagumkan bulan rojab itu kalau ada orang dibunuh ya orang dari kabilah mudor ini dibunuh oleh kabilah yang lain itu itu pembunuhnya itu kok datang ke kabilah mudor datang kampung orang yang dibunuh ini jalan-jalan itu orang-orang peklu apa kabilah mudor ini gak berani bunuh orang itu mengkisos karena saking agungnya bulan rojab gak boleh menumpahkan darah jadi sampai anaknya dari bapak yang dibunuh melihat pembunuh bapaknya itu lewat di kampungnya kalau itu pas bulan rojab gak ada yang berani tapi kalau bulan-bulan yang lain pasti mereka sikat seperti itu jadi saking agungnya gak boleh menganiaya diri sendiri salah satunya dengan berperang gak boleh jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri salah satunya gak boleh perang karena perang akan melahirkan akan menjadikan menyebabkan kematian kemudian pertumpahan darah tentunya ada pihak-pihak dan itu pasti ada kerugian baik secara materi atau secara jiwa sehingga harus fokus pada hal-hal yang berbau tentang ibadah sehingga ketika datang Islam itu mereka dalam mengagumkan bulan-bulan haram ini masih ada sehingga turun surat at-taubah ini ayat 36 ini jadi mereka Islam ini seperti melanjutkan jadi itu dimana salah satu kebiasaan mereka itu mengagumkan bulan yang empat ini Islam pun juga demikian sehingga menjadi bulan yang sangat agung sekali dibagi kalangan umat Islam dimana mereka ini ya juga tidak boleh melakukan peperangan umat Islam ini di bulan-bulan itu kecuali kalau diperangi ya kalau diserang masa kita oh diem aja ya gak boleh ya artinya kita tetap harus mempertahankan diri kita nah kemudian tentang bulan haram ini ada pembahasan lebih spesifik kenapa bulan rojab karena sebenarnya ada pembahasan seperti dhul qodah dhul hijah nanti pembahasan amal-amal terbaik di bulan dhul hijah ya ada pembahasan muharam ini rojab yang sendirian yang menarik untuk kita bahas bahkan disini apa coba ini bismillah saya mau share screen share screen tapi ini kitabnya masih bahasa harap ini saya cari terjemahnya tidak apa-apa ya tidak apa-apa sambil sambil belajar tidak kelihatan ya ini ada satu risalah ini bukan kitab jadi orang Arab ini kalau menyebut kitab ini kan buku kita kan mau buku itu tipis mau buku tebel itu kita menyebutnya tetap buku itu kan tapi orang Arab ini ada kurosah kurosah kita dulu belajar bahasa Arab masih ingat gak ada kurosah ini buku yang tipis buku tulis yang tipis kalau yang agak tebelan namanya daftar ya kalau kitab ini yang bacaan ada buku bacaan ini kalau kitab ini biasanya relatif lebih tebel tapi kalau ada namanya risalah risalah ini ya kayak semacam karya ilmiah ini paling halaman cuman gak ada 100 gak ada 100 halaman kalau kitab itu bisa lebih daripada itu ini pengarangnya adalah judul kitabnya eh risalahnya maaf itu adalah jadi ulama dulu itu kalau ngarang kitab ngarang risalah itu biasanya kayak ini kayak puisi bersajak belakangnya itu pasti sama ini kayak disini belakangnya jab gitu ya nanti disini juga sama jab jadi tabiinul ajab bima warda fifadli rojab jadi belakangnya itu kayak berpantun ya jadi apa namanya ulama-ulama dulu seperti itu contoh namanya kayak kitab kitab itu fathul qadir ya punya fathul qadir al-jami baina faniyyid dirayati ya war-riwayati fi ilmi tafsir jadi belakangnya itu sama itu sebenarnya casing gitu ya jadi orang Arab ini kan dalam hal puitis sastra ini puisi sastra itu kan tinggi ya jadi dalam mengarang kita pun itu makanya ada orang yang dikatakan ada satu pepatah orang Barat don't judge the book just from the cover gitu kan jangan menghukumi buku ini hanya dari covernya saja tapi kadang kita butuh atau perlu yang namanya menilai cover ternyata ini buktanya ulama-ulama dulu untuk menarik perhatian ini judul kitab ini dibikin kayak semacam ya saja kayak contoh ini bapak-bapak bisa dibaca ini nah ini kan berhentinya jab gitu kan ini bagi orang yang ya kalau yang ini ya sekilas kita gak paham bahasa Arab pun kita akan merasa belakangnya kok sama ini ini menariknya disitu nah ini bukan kitab jadi ini kalau dalam Arab ini dalam bahasa Arab itu ya piring itu bisa ada ada lima istilah ada yang piring yang dimakan untuk satu orang itu ada sendiri ada untuk yang dua orang ada sendiri yang tiga kalau di kita itu ada piring kecil kalau saya orang Jawa namanya cepeh piring ya kemudian nampan ini ini beda-beda nah ini gak karya beliau ini ini yang mengarang adalah Ibnu Hajar Al-Asqolani beliau seorang ulama dari madhab syafi'i yang pensarah dari kitab Soheh Bukhari ya itu Fathul Bari jadi karya beliau pun dalam mensarah kitab Soheh Bukhari menarik juga Fathul Bari ala apa ala syarhi Soheh Bukhari ya kan Fathul Bari ala syarhi Soheh Bukhari jadi belakangnya itu bersaja ini menarik ini kalau secara sastra ini luar biasa ini Ibnu Hajar mengarang satu risalah ya kayak tulisan dimana beliau ini dikatakan disini tulisannya kan ta'lif ini apa karya ahfazul hufad jadi hufad ini jama' dari hafid ya kalau kita tahu hafid ini dalam ilmu dalam istilah al-quran gitu ya itu kan orang yang hafal 30 juz ya tapi kalau al-hafid dalam dunia hadis itu paling gak hafal 100 ribu hadis lengkap dengan sanatnya Masya Allah jadi kalau hafid dalam dunia apa quran itu kan hafal 30 juz tapi kalau untuk dunia hadis itu hafal paling gak 100 ribu siapa saja orang yang mendapat gelar hafid ibnu kathir ya ibnu kudama ya ibnu hajar al-askolani ada yang belakannya al-hafid kan jadi bapak-bapak kalau ada baca buku hadis kalau ada pengarangnya al-hafid siapa itu gelar itu berarti dia hafal ratusan ribu paling gak dia sedikitnya 100 ribu hadis lengkap dengan sanatnya jadi ulama-ulama dulu itu banyak yang ahli hadis kalau kita i-nya yang belakang ganti a ahli hadas kita ini ya bukan ahli hadis tapi ahli hadas dikit-dikit hadas dikit-dikit hadas gitu jadi apa kita mereka ulama ahli hadis ya sekali dengar mereka hafal ya ini ahli hadis ini ada derajatnya macam-macam salah satunya nih al-hafid ya itu adalah yang hafal 100 ribu hadis disini dikatakan ahfadul hufad jadi hafid yang paling hafid amirul mu'minin amirul mu'minin itu juga salah satu pangkat dari orang yang ahli hadis juga ya diatasnya lagi itu diatas hafid itu bisa lebih dari 300 ribu hadis dalam menghafal hadis-hadis rasulullah shaykhul islam shaykhnya islam abil fadl ahmad bin ali bin hajar al-askolani jadi abil fadl ahmad bin ali bin hajar al-askolani yang beliau hidup di tahun 773 sampai 852 hijriah atau masehinya ini 1372 14 49 masehi nah ini beliau ini mengarang sebuah risalah ya bahkan dulu saya ada pembahasan risalah beliau tentang lagi marak-maraknya pandemi itu jadi tentang masalah badlul ma'un firaddit apa itu tentang masalah penyakit ta'un jadi badlul ma'un firaddit ta'un jadi ada badlul ma'un ini badlul ma'un ini berarti salah satu kita ini biar terhindar dari balak terhindar dari yang namanya pandemi musibah ini salah satunya kita ini banyak-banyak sedekah dalam Al-Quran ini ada surat al-ma'un al-ma'un itu apa sih al-ma'un itu ya artinya barang-barang yang sebenarnya kita anggap sepele tapi kadang kita ini sayang untuk dikasih ke orang makanya kayak garam ini kan garam kan sepele kemudian ngasih apa ya ngasih air ya cuman tetangga mau nitipin apa untuk nyenderin apa kayu atau apa ini hal-hal yang sepele atau mungkin kita ngasih masak masakan berlebih kita kasih jadi hal sepele makanya kata Ibnu Hajar hal yang sepele itu kadang sedekah yang kadang kita gak ngerasa itu bisa menjauhkan diri kita dari balak karena dalam sebuah hadis kan disetakan as-sodakotu tatfa'ul balak jadi sedekah ini bisa menangkis menolak dari mara bahaya jadi antara al-ma'un dengan at-ta'un dalam risalah Ibnu Hajar ini ya kita ini harus paling gak ini untuk menghindari kita dari ta'un wabah itu kan yang mana wabah ta'un itu kan dulu ada wabah namanya ta'un ya dimana dulu di masa Umar ini 25.000 sahabat meninggal dunia ta'un amwas namanya nisbat kepada tempatnya itu banyak sahabat yang meninggal diantaranya Abu Ubaidah Ibnul Jarroh Ibnul Jarroh yang Muad bin Jabal itu di Syria di Suria itu puluhan ribu sahabat meninggal karena ada ta'un nah salah satunya itu karena apa kaitannya ta'un dengan ma'un itu jadi barang-barang yang harus kita sedekahkan kepada orang lain ini salah satunya untuk menghindarkan kita dari dari mara bahaya nah ini di risalah ini Ibnul Hajar juga membahas tentang tabiyinul ajab bima warodha fi fadli rojab jadi tabiyin itu klarifikasi ya al-ajab ini hal-hal yang ajib yang mengherankan yang yang menghebohkan gitu ya bima warodha fi fadli rojab terhadap hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan rojab jadi mengklarifikasi hal-hal yang menghebohkan terutama hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang keutamaan rajab itulah kira-kira makna dari risalah beliau jadi risalah ini buku tapi yang hanya beberapa halaman gitu ya namanya risalah ya kayak kalau ini kalau dulu di D3 itu namanya tugas akhir jadi kalau skripsikan bisa lebih itu ya tapi kalau risalah ini lebih ke ini ya saya sedikit tahu ya saya karena di apa ngajar di UIN Gusdur Kalungan Gusdur Ki Haji Abdurrahman Wahid itu jadi disitu ada tugas akhirnya anak-anak D3 itu kan itu simple gitu kan gak kayak skripsi kalau skripsikan harus ini ya lebih-lebih kaya gitu kan jadi ini kayak semacam tulisan yang tidak sampai menjadi sebuah kitab karena halamannya cuman beberapa aja paling masih puluhan gitu ini beliau mengarang sebuah hari salah ini tentang menjelaskan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bulan rojab karena kan kita sering tuh yang namanya mungkin dapat yang namanya terusan WA di malam pertama bulan rojab hari terakhir bulan jumat jasanya warang siapa yang puasa sehari di bulan rojab maka dia akan mendapatkan pahala sebesar atau lebih baik dari 100 tahun nanti yang puasa dua hari dia dapat ini nah yang terakhir itu yang paling menarik yang meng-share saja akan mendapatkan pahala sebesar 83 tahun ibadah pernah enggak Pak Didik dapat yang kayak gitu terlalu hampir tiap tahun nah hampir tiap tahun berulang-ulang Mas Esa pernah pernah ya iya Pak Pak Adi pernah enggak dapat kayak gitu hampir itu berulang yang tahun ayah kan gitu bisa udah 5 tahun 3 tahun terakhir udah enggak lagi karena setiap kali dikirim saya marahin oh iya betul dan juga ini juga Pak yang mungkin yang ngirim juga yang pertama kali bikin tulisan gitu ya artikel itu mungkin udah lama-lama kok diprotesin sana-sini terus akhirnya udah berhenti aja dah saya juga udah enggak pernah dapat soalnya udah benar kayak Pak Didik ya udah 3 tahun ini betul kurang lebih 3 tahun sejak pandemi itu udah enggak ada orang ngirim kayak gitu tapi ada loh yang masih ngirim-ngirim itu masih ada ya segelintir orang baru-baru belajar baru dapat whatsapp iya baru-baru baru inilah dia baru masih baru kenal whatsapp baru-baruan jadi masih apa ya masih lagi demen-demennya ngeser-ngeser lagi semangat-semangatnya itu kan yang paling enak itu kan gini yang menyebarkan mengingatkan saja itu pahalanya 80 tahun masya Allah itu kayak hampir laylatul kodar tinggal ngeser 6 jari masya Allah dapat pahala 80 tahun ini nah indikasi sih biasanya gejalannya hadis palsu itu hadis yang lemah banget tuh biasanya apa amalannya ringan tapi pahalanya terlalu besar nah ini mau dijelaskan nih diri salah ini ibaratnya ini semacam kayak bedah buku lah ya bedah buku bedah hadis palsu yang itu sampai gak ada lagi di kitab kumpulan hadis palsu dia gak ada lagi disitu bahkan sampai di kumpulan hadis palsu pun gak ada nah ini yang gak ada itu paling parah paling palsu makanya udah palsunya paling palsu itu ya sampai rawahunya bukan rawahu siapa lagi tapi rawahu siapa ya kalau dulu saya buyonan sama teman-teman itu rawahu siapa rawahu stasiun TV apa nah itu kayak ant ini rawahu ada yang guyonan rawahu indosiar rawahu SCTV itu mah guyonan aja buat ini jadi bukan atau bukan hadis lah yang jelas bukan lagi ini nah ini kita insyaallah disini jadi gejala hadis-hadis palsu itu udah ya terlampau ini ya apa namanya kecil amalannya tapi saya menanya boleh kan kita mengamalkan hadis palsu itu eh maaf bukan palsu hadis lemah itu ya hadis lemah itu syaratnya kelemahannya itu tidak terlalu ya kemudian dia ada di bawah hadis soheh yang masih secara umum ya terayomi gitu ya dan juga enggak bolehnya tidak boleh dalam urusan akidah dan hanya berkaitan kepada keutamaan amal amal-amal fado'ilul amal itu tapi kalau masalah yang ranah akidah itu tidak diterima kata kaidah para ulama hadis seperti itu baik risalah ini ya beliau namai dengan tabiyunul ajab bima warodha fi fadli rojab kemudian yang menarik di sini di pembukaannya ini ada beliau mengetengahkan sebuah hadis dari sahabat salamah bin al-aqwa' radiyallahu ta'ala anhu kualan nabiyu sallallahu alaihi wasallam man yakul alaiya ma lam akul fal yatabawa maka'adahu minan-nar rawahu al-bukhari man barang siapa yakul mengatakan alaiya atas diriku maksudnya mengatas namakan diriku ma lam akul sesuatu yang aku belum pernah mengatakannya fal yatabawa maka anda'alah dia mempersiapkan maka'adahu tempat duduknya minan-nar dari neraka hadis riwayat imam bukhari ini hadis sohih bahkan kata para ulama ahli hadis ini bukan eh bukan hadis sohih lagi ini mutawatir ya jadi kan hadis ini kan secara besar kan secara garis besar ada dua macam mutawatir sama ahad ya kan mutawatir itu paling gak diriwayatkan oleh 20 sahabat setiap toba kosanatnya ini sahabat 20 tahu populer lah hadisnya ini hadis populer kurang dari itu maka hadisnya ahad ahad itu dari kata ahad ahad itu satu kalau ahad itu jamaknya jadi kurang dari 20 orang maka ahad itu pun masih dibagi ada sahih ya ada hasan ada doif nah yang doif ini cabangnya banyak sekali itu yang paling lemah itu maudu yaitu hadis yang palsu nah disini mutawatirnya bahkan kata ulama al-hadis mutawatirnya ada dua ya lafzi sama makna jadi kalau yang lafzi ini secara lafat secara makna plek antara satu dengan yang lainnya ini sama jadi ini ya seperti apa ya seperti Al-Quran Al-Quran ini kan secara lafat secara makna sepakat ya kemudian kalau hadis ini kebanyakan bukan mutawatir karena kebanyakan ini ahad karena biasanya salah satunya itu lafatnya antara ulama ini yang meriwetkan dengan yang lainnya berbeda makanya kalau kita baca buku hadis biasanya wafi lafzi muslim menurut lafatnya imam muslim begini-begini ya maksudnya sama cuman lafatnya berbeda karena kalau hadis kan berbeda lafat itu tak masalah tapi hadis yang seperti ini yang saya maksud mutawatir lafzi ini jadi semua prowinya ngomongnya sama persis jadi kalimatnya perkatannya sama persis gak ada perbedaan jadi kalau yang mutawatir maknawi itu maksudnya sama tapi lafatnya bisa berbeda-beda nah ini termasuk yang lafzi ini jadi secara lafatnya atau maksudnya sama secara lafatnya gak ada beda barang siapa barang siapa yang mengatakan atas nama diriku apa yang aku tidak mengatakannya maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka dia berbohong atas nama Nabi s.a.w. karena hadis palsu itu juga munculnya itu kan karena apa ya keadaan politik yang tidak menentu dan juga ekonomi juga termasuk ekonomi itu luar biasa ada hadis palsu palsunya palsu tadi Pak Didi mengatakan ada hadis seperti ini pernah dengar gak agala badinjan atau apa ini dakholaljan yang makan terong dia akan masuk surga yang makan ini akan masuk surga ini kan udah ternyata apa nih hadis ini muncul itu bukan dari rasul tapi dia menisbatkan pada rasul supaya padagangannya laku dan lain sebagainya ini jadi udah palsunya palsu gitu ya ada-ada aja orang ada kepepet masalah ekonomi dan lain sebagainya jadi ini apa sebagai pengantarnya jadi kita itu sudah bisa kalau membaca sebuah buku kan kita pasti yang membaca pertama itu apa sinopsis buku itu ada film kita baca sinopsisnya jalan ceritanya seperti apa ini paling gak kita punya gambaran salah satunya ini hadis ini kok diawali dengan buku ini diawali risalah ini diawali dengan ini ada apa gerangan tentang maksud dari Ibnu Hajar Al-Asqolani ketika beliau mengarang risalah ini ada apa sih kok sampai beliau seperti itu ada apa ini kira-kira nah inilah yang menarik untuk kita bahas seperti itu ini ada tahkiknya ini kita lewati saja nanti pada di awal buku ini nah ini ada ada Al-Umroh Fi Rojab Al-Umroh Fi Rojab ini Umroh di bulan Rojab jadi yang halal itu ya yang sudah dihalalkan Allah yang haram yang diharamkan Allah seperti hadis sahih itu kan ada yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas jadi agama ini apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Allah juga telah mensyariatkan Umroh ke Tanah Suci ke Baitullah itu kan dan Umroh ini menurut pendapat yang kuat ini hukumnya bukan sunnah tapi wajib ya wajib satu kali seumur hidup seperti haji ya makanya dulu orang waktu zamannya haji belum ngantri lama itu orang taunya ya haji sekalian nanti niat Umroh kan haji ini tapi kalau apa namanya sekarang orang sudah nunggu kelamaan akhirnya dia banyak yang Umroh ternyata memang Umroh itu hukumnya wajib sekali dalam dalam seumur hidup itu kan sama seperti haji jadi tidak ditentukan waktu kapannya ya tetapi dijadikan sebagai hal yang disyariatkan di semua waktu nah seperti akan tetapi ada Umroh yang yang besar pahalanya itu adalah Umroh di bulan Ramadan ya karena banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang Umroh keutamaan Umroh di bulan Ramadan ini ada kisahnya dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada seorang perempuan dari Ansar Madinah ketika Rasulullah ini ke Makkah itu kan tidak ikut haji bersama Rasulullah di Haji Wada ini kan banyak sahabat yang berhaji di Haji Wada di tahun ke-10 Hijriah namanya Ummu Sinan jadi perempuan ini namanya Ummu Sinan kemudian Rasulullah bertanya sama Ummu Sinan ini apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami kata Rasulullah maka Ummu Sinan menjawab saya ini ya Rasul cuma punya dua ekor keledai ya punya si bapaknya anak ini ya maksudnya suaminya itu digunakan satu untuk dia kendaraan untuk berhaji bersama anak saya dan yang satu ini untuk mengolah tanaman nanti mengolah sawah ladang di apa di rumah di kampung karena pekerjaannya seorang petani itu kan jadi yang satu untuk cari nafkah satunya untuk ibadah untuk kendaraan kemana kebaitullah maka Rasulullah pun tidak menyalahkan karena beliau seorang bashir memberi kabar gembira itu kan maka Rasulullah pun memerintahkan kepada si ibu ini Ummu Sinan sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku ya karena kalau kita lihat dari segi price harganya juga ya kalau Ramadan ini kan full sudah kebooking semua harganya mahal karena keutamaan minatnya ini minatnya sangat tinggi sekali sehingga umroh di bulan Ramadan ini harganya itu mahal seperti harga haji sebelum haji naik haji sekarang sudah ini sudah fake belum ini naik hajinya ini Pak masih kalau di Hongkong saya gak tahu berapa ada beberapa teman kemarin masih tahu kan ini lagi katanya ada digodok sampai 70 juta ya dari 35 di Indonesia ya betul ini kan di Hongkong saya gak tahu iya jadi kan kalau harulah ini sebelum naik ini harga 35 juta ya umroh ini di bulan Ramadan rata-rata juga harganya segitulah 35 juta jadi pahalanya itu ya seperti haji bahkan haji bersama Rasulullah ya jadi apa namanya biayanya besar ya karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia dilipat gandakan pahala jadi kadang orang umroh aja sekarang pulang umroh gak harus nunggu haji dipanggil apa dipanggil haji kadang orang pulang umroh aja dipanggil sama temennya ji gimana kabar ji nah itu ini umroh Ramadan pahal lagi nih ya umroh Ramadan pahalanya seperti haji itu kan ibadah ibadah jadi gelar betul bahkan kayak pak orang kayak pak didi masih saya nih jalan-jalan nih kemana itu anaknya minta mainan itu bakul mainan itu pintar dia menggap haji mau pilih yang mana padahal mungkin orang yang pakai peci itu mungkin belum haji karena buat ini ya ini ya doa juga ya baik-baikan orang pahji itu mau cucunya mau dibeliin yang mana pahji ya ini karena bapak saya pernah ngalamin gitu pahji itu bapak saya belum haji pahji ini ya ya silahkan pahji orang pakai peci aja pakai peci putih apalagi dikatain pak haji nah ini di ini satu kabar gembira bagi umusinan yang juga akhirnya pada akhirnya ini turun ke kita jadi ternyata umroh di bulan ramadhan itu sebagai satu alternatif gitu ya alternatif dimana kita ingin mendapatkan pahala haji tapi jangan lupa jangan salah kalau kewajiban haji itu tetap masih melekat jadi bukan berarti setelah umroh di bulan ramadhan kemudian ah berarti ini udah dapat pahal haji enggak pahalanya iya ya seperti ini seperti orang yang sholat subuh ya berjamaah kemudian iya iktikaf di masjid ya dia berzikir kemudian nunggu sampai terbit matahari dia sholat dua rokaat kan seperti haji dan umroh tamah tamah sempurna 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 jadi wah saya enggak usah haji bukan seperti itu pahalannya haji tapi kewajiban berhajinya masih tetap melekat kepada orang tersebut ada pun kalau umroh di selain bulan ramadhan ya ya itu memang tidak ada hadis sahih satupun yang menjelaskan ya keutamaannya apakah harus ini karena umroh rasulullah itu semuanya di bulan zulqadah dulu ketika perjanjian hudaibiyah tahun ke-6 hijriyah ketika rasulullah bermimpi yang di akhir surat al-fatih itu rasulullah bermimpi seperti umroh dengan beberapa dengan sahabatnya dari bari madinah sehingga mimpinya seorang nabi ini kan sebuah wahyu sehingga sahabat umroh waktu itu girang luar biasa mengumumkan kepada para sahabat lainnya bahwasanya rasulullah akan melakukan ibadah umroh maka ada sekitar seribu lima ratus sahabat yang pergi untuk ke umroh di tahun ke-6 hijriyah bulan dulqadah itu akhirnya dihadang oleh pasukan musyrikin dikiranya mau ngapain padahal mau umroh padahal akhirnya terus tidak boleh umroh di tahun itu tetapi memunculkan perjanjian seperti itu jadi kalau umrohnya rasul itu bulan itu tadi bulan dulqadah makanya kalau apa namanya jamaah haji itu kan sekalian niat apa namanya umroh itu seperti yang diriwatkan oleh Ibnu Umar radiyallahu anhumah bahwasannya nabi s.a.w. ada riwayat orang yang mengatakan apakah di rasulullah ini pernah umroh di bulan roja ini ada riwayat memang dari Ibnu Umar tetapi hal demikian diingkari oleh Ibunda Aisyah radiyallahu anhumah wahuwa yasmau fasakata diperingatin sama Aisyah gak pernah Rasulullah ini umroh di bulan roja maka Ibnu Umar dibilangin sama umul mu'minin maka fasakata maka beliau pun diam jadi barangkali ini salah informasi misinformasi jadi orang yang namanya manusia bisa miss menentukan waktunya pernah Rasulullah tidak pernah umroh di bulan roja tetapi di bulan seperti dulkodah karena umrohnya Rasulullah di bulan itu tetapi disini tidak menutupi tentang bolehnya umroh di bulan roja tetap boleh tetap boleh tetapi yang jadi masalah adalah sampai ada yang mensunahkan umroh ini karena Rasulullah pernah umroh di bulan roja padahal pernah diingkari oleh Ibunda Aisyah memang ada riwat dari Ibnu Umar tapi riwatnya tidak sahih karena diingkari oleh Ibunda Aisyah ada makanya ulama disini dalam menanggapi riwayat ini tentang umroh di bulan roja ini ada yang mengatakan sunnah pendapat pertama ini mengatakan sunnah seperti Ibnu Rojab Al-Hambali mengatakan beliau ada pun umroh di bulan roja yang diriwatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya Nabi SAW pernah umroh di bulan roja itu diingkari oleh Ibunda Aisyah dan beliau ini ketika mendengar peringatan dari Aisyah ini pas kata ia pun terdiam jadi Ibnu Umar terdiam kemudian ada yang mensunahkan itu ya menganjurkan umroh seperti di bulan roja ini seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya ya tetapi ada riwayat dari dinukilkan dari seperti Ibnu Sirin dari kalangan Tabi'in ya betul Ibnu Sirin Ibnu Musayab itu mengatakan bahwa mereka itu pernah ada riwayat mereka melakukan di bulan roja karena dari gurunya ya ada cuman mereka tidak jadi kita itu kalau beramal soleh itu tidak harus nunggu momen inilah wah ini yang ini kita tunggu kan gak boleh kayak gitu kayak gini hukum orang nadhar atau sumpah kalau saya begini sukses saya mau sedekah sama berapa orang kalau saya diterima kerja di Hongkong saya akan ngadain selamatan ini sebenarnya kata dalam sebuah hadis ada kan in nama yustah roju minal bakhil jadi orang bakhil ini bakhil amal soleh maksudnya orang kalau dia gak pelit amal soleh itu gak harus nunggu sukses atau seneng dulu tetapi nadhar itu keluar dari mulutnya orang yang bakhil amal soleh jadi hukum asal ini orang bernadhar ini sebenarnya makroh hukum asalnya tapi kalau udah terlanjur maka harus ditunaikan iya asalnya itu kan gak boleh saya bernadhar kalau saya dapat bonus saya akan sedekah jadi gak usah nunggu bonus kita sedekah sedekah itu sara wabdoro iya sara wabdoro itu ciri-ciri orang mutakin itu sering lupa di Al-Quran itu orang mutakin ini banyak yang dijelaskan itu dengan yunfikuna di awal surat Al-Baqarah yunfikun saya sudah ini saya merekap ayat-ayat tentang tanda-tanda orang mutakin ini kan rata-rata itu yunfikun kayak wanita yang diceraikan sama suaminya kan hakkan alal mutakin ya kan walil mutallakati mata umbil ma'ruf jadi bagi perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya dia mendapatkan mata mata ini apa nafkah bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf hakkan alal mutakin wajib bagi suami yang bertakwa ya terus yang tadi Pak Didi bilang itu yunfikuna fisara waddara itu di surat Al-Imran itu kan yang wasari u'ila magfirotim mirabdikum ya itu yun apa u'idat il mutakin u'idat il mutakin alladina yunfikuna fisara waddara yang berinfak dalam keadaan lapang atau keadaan susah sempit selalu berinfak ada lagi di awal surat Al-Baqarah Alif lamim dalikal kitab laraib fi udalil mutakin aladina yu'minuna bil ghaib wa yukimuna sholah wa mimma razakanahum yunfikuna ayat antang wasiat tutiba alaikum iza haddara ahadakum ul maut intarka khairan il wasiatu lil walidaini wal akrabina ya kan hakkan itu kan ada alal mutakin lagi jadi intinya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan orang bertakwa itu banyak yang selalu dimasukin disitu salah satunya ciri orang bertakwa itu berinfak jadi intinya gak perlu mikir banyak orang ini jangan nadar saya baru mau ini ini enggak karena nadar itu keluar kata Rasulullah dari mulutnya orang yang bakhil amal amal sholai jadi meskipun Ibnu Sirin melakukan umroh di bulan apa katanya di bulan Rojab itu tidak mereka itu bukan berarti meyakini tentang keutamaan ini ada perintah ini enggak cuman pas ya kalau kita sih memang dapatnya jatah dapatnya ini bisa berangkatnya di bulan itu apalagi orang umroh mungkin kan ada yang nabung dulu ya kan ada yang nabung eh pas kebetulan bisa berangkat ini ya soalnya kalau Ramadhan kan full tuh Masya Allah jadi mungkin ya udahlah dapat yang penting dapat ini dapatnya bulan apa gitu ya ya kita lakuin itu berarti kesempatan yang Allah berikan kepada kita memang di waktu itu tidak harus nunggu terlalu terobsesi lah itu yang enggak boleh saya harus bulan Rojab nih enggak jadi memang kebetulan pas bulan Rojab yaudah dilakuin seperti itu nah udah jam berapa ini Pak Pajar hadir ya ya Ustaz Asya Allah kemarin baru ketemu nih udah ketemu lagi di kemarin juga ketemu sama saya juga kemarin oh gitu Pak Pajar nih kembali di Hongkong ya baik Pak Adi udah di Hongkong belum? belum nanti tanggal 5 insya Allah oh ya Pak Adi masih di Indonesia? iya ini masih menikmati malam-malam terakhir bersama keluarga dan cucu Indonesia mana Pak? masa terakhir ya Jawa ya? apa? di Indonesia di Depok oh Depok malam-malam terakhir di Indonesia di Ralat baik-baik baik baik ini intinya ya kalau dalam kita fikirnya siapa itu Yusuf Seh Yusuf Kordowi itu ya ada fikir aulawiyat fikir prioritas jadi kita ini gak usah nunggu momen gak usah apa yang ada kesempatan kita untuk lakuin yaudah lakuin di depan mata itu yang terbaik yang Allah pilihkan hadirkan buat kita ya jadi intinya karena usia kita ini terbatas sedangkan amal soleh ini terlampau luas usia terbatas amal terlampau luas sehingga kita gak boleh ah ntar ajalah nunggu ini momen ini momen enggak jadi kesempatan apa lakuin apalagi kalau kata ulama salah dulu kan rojab ini bulan apa syahrul syahrul zar'i jadi bulan untuk menanam la syaban ini syahrul sak'i bulan untuk menyiram waramadhan syahrul hasadi bulan untuk memanen jadi terlambat kalau orang ramadhan baru nanam ini terlambat ibarat orang mau olahraga gak pakai stretching gak pakai pemanasan jadi keram duluan udah ramadhan baru 7 hari eh udah gak ikut traweh ya kenapa itu gak persiapan di bulan rajab di bulan-bulan sebelumnya dia gak persiapan maka intinya ya ini salah satu momen bulan rajab ini sebagai dimana kita ini untuk mempersiapkan diri kita ya untuk bulan ramadhan mulai dari sekarang ya artinya kiyamulailnya puasa sunnahnya dan lain sebagainya itu bisa dipersiapkan dari sekarang tilawah Qur'annya ya tilawah atau kiroah pak bedanya apa tilawah atau kiroah ini kalau tilawah itu baca ini tilawah itu dengan suara tapi kalau kiroah bisa dengan suara bisa dengan dalam hati itu bedanya kiroah sama tilawah jadi kalau tilawah pasti dengan suara mau pelan mau kenceng itu tilawah tapi kalau kiroah bisa ada kalanya dengan suara ada yang dalam hati itu bedanya kiroah sama jadi lebih umum kiroah kalau tilawah ini lebih khusus baik bapak-bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan insyaallah ini di pertemuan pertama pembahasan tentang amalan-amalan atau keutamaan di bulan rojab insyaallah akan kita kalau di kesempatan yang lainnya kita akan bedah lagi kitab atau risalah dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini rahimahullah ta'ala tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bulan rojab baik selanjutnya saya serahkan kepada host kita yaitu Pak Adi untuk melanjutkan jalannya acara silakan Pak Adi baik terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal ini ketua bulan rojab dan indikasi kalau ini saya tangkap tadi ketika ada hadis-hadis atau pernyataan-pernyataan yang soal hadis yang memberikan informasi berlebihan terhadap bulan rojab itu perlu ditelah lebih lanjut gitu ya jadi biar tapi secara yang sahihnya sebenarnya bulan rojab ini bagian dari bulan haram gitu bagian dari bulan haram dan perjanjian Hudaibiyah juga di bulan rojab gitu di bulan dhulqodah masih di bulan haram juga masih di bulan haram tahun ke-6 hijriah jadi kalau yang sahih terutama bulan rojab itu sendiri apa kalau yang berlebihan itu hadis-hadis palsu kalau terutama yang sahih itu sebenarnya jadinya bagaimana kalau boleh di kembali kalau yang riwayat yang sohe yang tadi riwayat imam muslim yang pertama saya sampaikan di pertama itu yang hadis Abu Bakroh jadi intinya bulan ini kan dalam satu tahun kan 12 jadi intinya tidak boleh jadi hadis itu menjelaskan dari At-Tawbah ayat 36 jadi menjelaskan apa yang di At-Tawbah 36 intinya kita ini secara umum dalil umum ini keumuman dari keutamaan Rajab ini sifatnya masih umum tetapi kan yang banyak yang lebih kehusus itu membahas tentang sekianlah pahalanya sampai ratusan tahun bahkan sampai ada yang dapat surga firdaus yang paling tinggi yang mengingatkannya bahkan dicari di hadis yang mengingatkan itu yang juga saya masih bingung benar Pak Didik tadi yang mengingatkan dapat itu yang saya tangkap ini nanti di di risalah ini memang yang puasa satu hari nanti dapat sekian ratus tahun keutamaan ini yang secara spesifiknya memang pahalanya yang hadisnya ini banyak yang lemah sangat atau palsu tetapi kalau keumumannya kita tidak tahu Allah mau kasih sesuai dengan ini cuman pesan dari Ibn Abbas gini di Attaubah 36 itu adalah jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan itu maksudnya apa menganiaya ini bisa secara fisik dengan berperang orang bisa mati bisa luka-luka berdarah-darah bisa cedera tapi makna yang secara ini secara ruhiyah secara rohani itu maksudnya kita mendolimi diri kita dengan maksiat kenapa kalau Allah saja memerintahkan kita untuk mengagumkan bulan itu dengan fokus beribadah kenapa ada orang yang bermaksiat maka murka Allah pun juga besar disitu jadi kalau ada orang yang menganiaya diri mereka dengan perbuatan dosa di bulan-bulan haram tadi jadi intinya kita ini dalam rangka beribadah ini tidak harus melulu kita ini ya apa namanya berapa pahalanya karena di kampung itu gini di kampung kami itu banyak yang masih puasa rojab hari ini ini ya pahalanya sekian nanti besok itu lebih besar lagi makanya saya gak berani untuk ninggalin sampai dia puasa itu banyak banyaknya puasa di bulan rojab ini kan sangat dianjurkan betul dianjurkan bahkan apa ya ada kisahnya ini yang pernah dengar kisahnya yang sahabat al-bahili yang puasa setahun full jadi sahabat al-bahili ini ceritanya gini pak ini menarik ini jadi kisahnya sahabat al-bahili ini beliau ini ketemu sama rasulullah setahun berikutnya gak pernah ketemu pas ketemu udah fisik ini udah berubah 180 derajat kalau berubahnya cuma 40 derajat 90 derajat orang masih menerka ini masih kenal ini ini 180 derajat yang tadi juga gemuk jadi kurus yang mungkin rambutnya dulu rapi apa segala macam kita bisa membayangkan tapi yang jelas rasulullah ini sampai gak kenal padahal rasulullah kan seorang nabi dan rasul kan pasti mempunyai sifat fatonah cerdas masa rasulullah ini lupa sama sahabatnya ini enggak ini karena perubahan fisiknya udah drastis 180 derajat kalau perubahan 360 derajat balik lagi orangnya balik lagi ini 180 derajat jadi datang rasulullah nanya ya rasulullah amma alimtani masih kenal saya enggak ya rasul dijawab sama rasulullah rasulullah pertama liatin dulu dari atas bawah siapa ini orang ini rasulullah bertanya siapa anda ini ya rasulullah saya adalah al-bahili yang ketemu dengan engkau setahun yang lalu dan ini baru ketemu dan kemudian kenapa kamu kok bisa seperti ini kamu kan dulu kan kamu orang yang gaga ganteng tegak sekarang kamu kok sekarang agak fisiknya kayak kurusan gini gak keurus kenapa bisa berubah seperti ini ya rasulullah sejak saya berpisah dengan engkau setahun yang lalu saya selalu berpuasa jadi tidak ada hari yang aku gunakan tidak aku gunakan untuk puasa semuanya aku gunakan puasa kecuali hari-hari yang dilarang untuk puasa tentunya Fitri Duladha Rita Sherif ini digunain puasa terus nah rasulullah nanya akhirnya ngomen siapa yang nyuruh kamu menyiksa diri kamu sendiri nah kata sahabat al-bahili ya saya gak mau nyiksa rasul intinya saya mau beribadah yang kualitas ibadahnya ini ya luar biasa dia dapat pahala besar dari Allah maka kata rasulullah ya tidak seperti itu kalaupun kau mau puasa rasulullah lihat fisiknya al-bahili yang seperti itu sum yauman mingkulli syahr puasalah satu hari di setiap bulan aja cukup kamu jangan sampai 29 hari atau 30 hari dalam setiap satu bulan hijriah ini kamu gak puasa jadikan satu hari aja puasa minim kata al-bahili udah merasa puasa setahun aja kuat dikasih satu hari per bulan ya rasulullah tambah ya rasul tambahkan harinya saya masih kuat yaudah sum yaumain puasalah dua hari setiap bulan minta nambah lagi ya rasul tambahin lagi mungkin kalau kita kan kalau masalah ibadah kadang nawarnya yang sedikit ini minta tambah kata rasulullah kuasa tiga hari kan ada satu hadis dari abu rasulullah berpesan tiga hal yaitu dua roka ad-duha kemudian sholat mitir sebelum tidur dan kuasa tiga hari setiap bulan nah ini kan sinkron dengan hadis al-bahili tadi cuman kalau yang al-bahili tadi yang pertama opsi pertama satu hari setiap bulan kemudian minta tambah dua hari kemudian tiga hari per bulan ternyata al-bahili ini masih nawar lagi ya rohullah bisa ditambah lagi enggak ya kemudian kata rasulullah kalaupun kamu mau puasa sebanyak ya artinya puasa banyak sum ashhur allah il hurum puasalah di bulan bulan Allah yang mulia itu apa rojab kemudian ada dul kodah dul hijah dan muharram silahkan maupun berbanyak puasa di situ jadi ini keumumannya seperti itu jadi cuman orang ini lebih terobsesi pada pahalanya padahal masalah pahala bisa aja kita apalagi puasa secara spesifiknya disembunyikan oleh Allah puasa itu urusanku saya yang membalas nanti bisa aja puasanya saya dengan mas Esa dengan pak Fajar pak didik dengan pak adi mungkin beda sama-sama puasanya tapi mungkin pahalanya beda kalau amalan pun ada yang paling sedikit 10 kali lipatnya ada yang sampai 700 lipat seperti sedekah bisa lebih tetapi untuk puasa ini masih dirahasiakan oleh Allah berapa kita mendapat kelipatan pahalanya Allah wa'alam jadi yang jelas kebanyakan orang awam ini memang dan masih banyak memang kadang ada penceramah yang menyampaikan tentang hadis-hadis tentang rojab itu disampaikan sehingga orang termotivasi karena pahala itu seperti itu jadi bukan masalah puasanya yang dilarang tapi terobsesinya itu yang ini yang tidak sesuai dengan kesohihan hadis yang kita dapatkan jadi seperti itu Pak Fajar gimana nih masih mute sinyalnya agak timbul tan gelap ya alhamdulillah alhamdulillah sehat bisa ketemu lagi mungkin mungkin ada yang mau tanyakan silakan mas mas bisa saya mungkin mau nanya atau siapa silakan mas Andri mas Andri kalau saya sudah cukup clear sekarang jadi ya istilah yang mengenai rojab ini sudah sangat jelas tadi saat menjelaskannya baik nanti insyaallah masih ada si seri yang untuk pembahasan lebih spesifik ke hadisnya nanti insyaallah oke teman-teman beberapa kali ada yang mau menanyakan lebih lanjut mas Andri mas Andri ini sudah gabung dari Abu Dhabi Masya Allah dulu belum ada Pak tapi bisa sempat ngikutin dari awal tadi ya dari setengah tadi Pak Adi soalnya baru pulang saya tadi oh ya intinya sih ya itu tadi hadis-hadis yang terlalu melebih-lebihkan di bulan rojab itu perlu diwaspadai ya ya baik Pak ya kalau sederhananya sih itu aja kalau mau mau buat baik beramah soleh di bulan rojab beramah soleh aja gak usah mikirin pahalanya biarkan Allah yang memberikan sesuai dengan rahmat Allah kemurah hatian Allah gitu ya bukan itu ini membeli terkata ini Pak Adi eh salah kalau kalau hadisnya memang disebut pahalanya gak apa-apa memang mengejar pahala yang gak boleh itu yang ini karena berdasarkan ini yang tidak sohi iya gitu ya yaudah oke ada lagi kalau gak ada ini kalau gak ada mungkin bisa kita akhirnya set dengan biasanya kita akhirnya ditutup dengan doa set untuk semuanya berkat kita baik baik bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah semudahan kajian kita pada malam hari ini bisa kita serap ilmunya dan kita bisa serap hikmahnya untuk di kehidupan kita khususnya dalam rangka untuk menghidupi bulan rocap sebagai persiapan kita ya untuk menghadang datangnya bulan suci Ramadhan menyambut ya menyambut ya menghadang menyambut ini menghadang konotasinya itu bekas kena piala dunia oh iya soalnya saking seniusnya mungkin jadi menghadang kalau menghadang itu kelindas iya baik ala al-fatiha al-firman al-firman al-firman